Intro Kembali di Breaking News Pemirsa dan saat ini iring-iringan dari jenazah mobil Ananda Emerilkan Mumtaz masih dalam perjalanan dan untuk iring-iringan sendiri ini sudah mulai memasuki jalan desa GGRBAS yang ada di Cimaung, Kabupaten Bandung Jawa Barat terlihat di sisi kiri dan kanan jalan ini warga masih ramai ingin memberikan ucapan Bela Sungkawa dengan cara melambaikan tangan dan bahkan mengibarkan bendera kuning untuk mengantarkan jenazah Ananda Emerilkan Mumtaz Ananda Eril rencananya akan dimakamkan di area pemakaman khusus keluarga dari keluarga besar Ibunda yaitu Atalia Prarat di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat seperti diketahui seperti diketahui Emerilkan Mumtaz merupakan anak sulung dari gubernur Jawa Barat yaitu Rituan Kamil Eril memiliki dua adik yaitu Kamilia Laetitia Azahra dan Arkana Ainan Misbah warga yang bisa dikatakan tidak mengenal Eril secara pribadi mereka merasa banyak yang sedih atas kepergian Eril Ananda Eril ini diketahui merupakan sosok pribadi yang super ramah dan baik hati di kalangan sekitarnya Eril lahir di New York pada tanggal 25 Juni 1999 Eril mengenang pendidikan di SD dan SMP kondok pesantren Darul Hikam Bandung kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Bandung dan Eril merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung ITB jurusan teknik mesin angkatan 2017 sebelumnya sebelumnya Eril adiknya dan Ibunda pergi ke Swiss untuk mencari universitas terbaik S2 yang rencananya akan dilanjutkan oleh Eril namun Eril terseret arus pada saat berenang bersama adik dan temannya di sungai area Swiss Dua pekan kemudian jenazah Eril ditemukan dan keluarga pun mempersiapkan pemakaman Eril di kawasan Islamic Center di Cimau Jawa Barat Emeril kan muntas tutup usia di 23 tahun dan hingga saat ini pemirsa iring-iringan jenazah kendaraan Ananda Eril masih bisa dikatakan laju kendaraan mereka mulai lamban karena banyaknya warga yang ingin memberikan ucapan bela sungkawa kepada rombongan jenazah Eril kan muntas biasanya dipanggil dengan Eril sebelah kanan anda pemirsa anda bisa melihat semakin siang semakin ramai warga yang datang ke area ataupun ke depan gerbang utama pemakaman di Cimau Kabupaten Bandung Jawa Barat sebelumnya sejak pagi tadi kurang lebih sekitar 168 personil dikerahkan untuk mengamankan jalannya kendaraan yang melintas agar rombongan jenazah dari Ananda Eril dapat lancar memasuki area pemakaman di sebelah kiri rombongan jenazah mulai melambatkan laju kendaraannya namun di sebelah kanan seperti yang anda saksikan warga secara tidak langsung ini justru menutupi jalannya iring-iringan jenazah yang nantinya akan memasuki area pemakaman menurut rencana jenazah emirilkan muntas akan dimakamkan pada pukul 11 siang nanti namun hingga saat ini kendaraan masih menuju ke area pemakaman nantinya pada saat prosesi pemakaman pemirsa hanya keluarga kerabat kolega dan tamu undangan yang hanya diperbolehkan masuk kendaraan pun dibatasi hanya kendaraan yang berstiker khusus yang diperbolehkan masuk warga diperbolehkan untuk berziarah ke makam eril usai dari acara ataupun prosesi pemakaman yaitu kurang lebih pada pukul 12 siang nanti tak hanya orang dewasa pemirsa anak-anak pun terus serta berdiri di sisi jalan untuk menghantarkan kepergian dari putra sulung gubernur Jawa Barat Tuan Kamil yaitu Emeril Kan Muntaz mereka antusias atas kepergian dari Ananda Eril pemirsa breaking news masih akan segera kembali usai jeda tetaplah bersama kami kepergian 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 kepergian